eh bentar ngapain disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan semua nama saya memutuski febrianto dari besi 45 pro di akademi bahasa asing ini adalah vlog pertama saya dan kali ini mau cerita soal pengalaman acara kemarin ya Seminar motivasi di tanggal setelah lupa minggu lalu kalau nggak salah ya tanggal 19 kalau pasang asing 11 atau berapa ada pokoknya minggu lalu sama berbagi cerita saya disini selama acara berlangsung dari mulai berangkat dari rumah sampai balik lagi ke rumah Oh ya maaf maaf acara kemarin itu tanggal 16 setelah mati kalender ya mohon maaf mohon maaf Oh ya oke lanjut back to the topic saya berangkat dari sini sekitar jam setengah lima setengah lima pagi habis subuh langsung ke sini langsung ke lokasi dari situ habis itu begitu datang langsung disambut dengan ini merah putih dengan dua kelompok berdasarkan nomor name ganjil dan genap pokoknya perlahan-lahan yang kebentuk tuh dengan saya kayak gini Hai para hasilnya keren kan Oke setelah itu eh kelompok merah masuk ke hal AB melalui lewat sebelah kanan mereka masuk ke perlahan-lahan dan juga sebelumnya mereka menyerahkan buku cerita yang mereka lalu juga dari rumah dikasihkan kepada kakak-kakak dari biasinya habis itu setelah masuk setelah mereka masuk mereka langsung diarahkan ke aulanya awalnya itu sumpah itu awalnya gede terus suatu nanya juga dingin dingin emang dingin dan puncaknya ini adalah ini nah itu adalah puncak acara yang paling saya banggakan selama saya mengikuti seminar acara motivasi kemarin pokoknya itu keren banget itu peresmian BSI menjadi sebuah universitas dan juga penyerahan surat kekenangan dan kita juga kedatangan para motivator-motivator pokoknya bener-bener enjoy acara itu terus setelah itu kita diarahkan keluar lagi setelah acara selesai gantiin kelompok putih yang masuk kelompok putih masuk juga sama ngikut di kelompok mana acara semina motivasi terus setelah semuanya selesai semua diarahkan kembali keluar ke lapangan untuk membentuk formasi VETA Indonesia dan lagi-lagi hasil adalah seperti ini Sumpah itu keren banget dan satu lagi one more thing pas acara selesai kita kedatangan Zian Zigas Sumpah itu nggak nyaga banget bisa dengan orang dengan maksudnya vokalis band Zigas yang dulu sempat ya saya suka lagu-lagunya keren dan itu adalah seluruh rangkaian acara dari pagi sampai malam saya nyampe rumah sekitar jam setengah tujuh kalau nggak salah setengah tujuh malam ya sampai rumah pokoknya bener-bener puas sama acara itu keren banget nggak nyaga bisa acara semeria itu jadi makanya kalau bukul ya besi aja oke mungkin itu aja vlog dari saya hari ini maksudnya untuk bercerita tentang pengalaman saya ikut acara semina motivasi kemarin terima kasih untuk semuanya bye bye selamat menikmati